Sedara gara-gara menyebar berita bohong atau hoax tentang pasien virus corona, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur, ditangkap polisi. Meski pelaku mengaku hanya menyebarkan informasi yang diperoleh dari grup WhatsApp, polisi tetap melanjutkan proses hukum. Polda, Jawa Timur, menangkap FN, seorang ibu rumah tangga, yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoax adanya pasien virus corona di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Padahal, setelah dikonfirmasi, pasien yang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo itu merupakan pasien penyakit paru. Pelaku kini terancam undang-undang ITE dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Maka, ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, termasuk tersangka bahwasannya terhadap berita yang tidak benar atau belum tentu kebenarannya dilarang untuk disebarkan karena mengingat adanya aturan undang-undang yang berlaku. Baik saya sebutkan tadi undang-undang ITE maupun undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ini penyebaran hoax. Pelaku mengakui mendapatkan informasi awal dari grup WhatsApp hingga kemudian mengunggahnya di akun media sosial miliknya. Setelah ditangkap polisi, pelaku pun meminta maaf. Dengan ini saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pemerintah dan pihak rumah sakit Dr. Sutomo atas postingan gambar dan kutipan kalimat tersebut yang mana faktanya pasien tersebut bukan pengerita virus corona dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Tidak hanya di Surabaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengakui penyebaran berita bohong atau hoax terkait corona semakin meningkat. Tercatat, ada 187 berita bohong terkait wabah corona menyebar di media sosial di tanah air. Untuk pencegahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berkomunikasi dengan sejumlah platform media sosial dan kepolisian. Berkomunikasi dengan platform digital apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya untuk melakukan takedown. Dan yang melakukan takedown atau pemblokiran itu adalah platform digital itu sendiri. Sedangkan di sisi yang lain berkomunikasi dengan aparat Kamtip Mas dalam hal ini, Polri, untuk melakukan penegakan hukum dengan melakukan memanggil, memeriksa, dan memproses bagi produsen hoax yang membuat hoax dan pihak-pihak yang menyebarkan. Masyarakat memang harus waspada dengan penyebaran virus corona. Tetapi, masyarakat juga harus berhati-hati berbagi informasi terkait virus corona agar tidak malah jadi penyebar berita bohong. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini pengusutan kasus penyebaran hoax corona di Surabaya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia. Sinta, apa benar pelaku penyebar hoax ini tidak ditahan dan apa alasannya? Ya, Radhi dan juga saudara, benar bahwa pelaku penyebaran berita bohong atau hoax terkait dengan corona di Surabaya, ya ini seorang burung matangga bernisial NF ini saat ini belum melakukan penahanan, begitu karena ada beberapa hal yang mendasari berdasarkan pasal 21 KUHP juga ada beberapa unsur, ya ini unsur subjektif dan juga unsur objektif. Salah satunya, karena ancaman hukuman terhadap tersangka ini di bawah 5 tahun penjara, ya ini selama 2 tahun. Namun, untuk lebih lengkapnya, apakah ada alasan-alasan lain yang membuat kemudian pihak kepolisi yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka? Saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan KB Tumas Polda Jawa Timur, Kompas Polda Turno Yodo bersama dengan kami dan tadi saya sempat menyebutkan bahwa salah satu alasannya karena ancaman hukumnya di bawah 5 tahun penjara. Apakah ada alasan lain yang membuat tersangka diri tahan? Apakah juga ia kooperatif dalam jenis pemeriksaan atau seperti apa? Baik, jadi perlu kami jelaskan bahwasannya Direktur Tersekerja Kriminal Khususus Polda Jawa Timur kan sudah melakukan proses penyidikan, ya. Mendasari dari laporan polisi awal adanya Satgas dari Polda Jatim tentang Satgas Patrli Cyber. Pertama, terkait perkembangan, betul. Tersangka tidak kita lakukan penahanan. Sebagaimana ancaman pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, ya, itu dijelaskan pada pasal 15 adalah ancaman hukuman 2 tahun. Maka tentunya ini bukan pasal pengecualian dan juga bukan terkait dengan Undang-Undang yang terkait di atas 5 tahun. Kemudian selanjutnya, ini merupakan pembelajaran, ya. Proses penyidikan ini merupakan suatu edukasi yang sangat luar biasa. Pertama, ya, ini banyak masyarakat, ya, atau beberapa, contohnya tersangka ini, menganggap sumber berita adalah sumber berita yang benar, ya. Dari sumber yang benar, kemudian kedua, ingin menjadi orang yang pertama yang memberitahu, gitu ya. Tapi tanpa disadari, ini menimbulkan keonaran atau kericuhan bagi masyarakat. Yang selanjutnya, dan perlu diketahui, media sosial adalah ruang publik, bukanlah ruang pribadi, private. Artinya, ketika ruang publik, ini menjadi bisa dibaca oleh viewer atau pembaca seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, ya. Termasuk khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. Inilah sebagai himpuan bagi kita. Terkait dengan pengembangan penyidikan, artinya ini apakah tersangka ini posisinya sedang berada di rumah atau ada pemeriksaan, jika ada pemeriksaan, dipanggil, atau seperti apa? Tersangka ada di rumah, ya. Kita lakukan penjemputan, ya, kemudian melakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, membenarkan bahwasannya akun yang bersangkutan adalah atas nama akun Dila, dan kemudian mengupload, ya, yang kontennya dengan tulisan maupun juga konten pada gambar yang terjadi di dokter Sutomo atau rumah sakit dokter Sutomo. Untuk tahapan pengembangan penyidikan saat ini sudah masuk tahapan apa? Apakah juga akan memanggil saksit-saksit lain karena kan ini didapatkan dari WhatsApp grup, begitu ya, dari tersangka ini mengaku seperti itu. Apakah juga anggota grup lainnya juga akan turut diperiksa mungkin, atau mungkin pembuatnya, pembuat dari hoax tersebut juga seperti apa pencariannya saat ini? Ya, kalau kita lihat konten, ya, kita lihat konten yang bersangkutan mengambil konten gambar dari grup, salah satu grup pembicaraan di media sosial, ya. Ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Untuk konten yang bersifat tulisan atau kalimat itu dibuatkan oleh yang bersangkutan sendiri, ya, terkait dengan, jadi gambar bukan sesuai dengan konten tulisan. Gambar benar ada, tetapi terkait dengan pasien sakit paru, ya, yang dirawat di rumah sakit atau dirujuk di rumah sakit dokter Sutomo Surabaya. Ya, namun konten kalimatnya ini yang membuat bias dan juga membuat suatu berita kebohongan atau tidak benar. Ini yang menjadi bahan bagi kita untuk melakukan proses penyidikan ini terhadap tersangka. Ya, untuk saksi-saksi sejauh ini kita sudah lakukan pemeriksaan, ya, saksi yang pertama itu adalah saksi penangkap. Dalam hal ini adalah aparat sendiri atau penyidik, ya, yang melakukan penyidikan, dan kemudian kita juga akan mendalami dari proses yang ada di grup yang didapat dari gambar, ya, oleh tersangka. Ini kita akan lakukan pendalaman lagi. Dari Polda Jatim, dan apakah ada upaya untuk mengantisipasi mungkin terkait dengan koronanya juga, hoaksnya juga sangat banyak sekali, ada 187 kasus, kata Kominfo. Apakah ada upaya-upaya untuk mengantisipasi ini? Kita tetap melakukan langkah-langkah edukasi yang pertama, ya, preemptif, mensosialisasikan. Polda Jawa Timur berserta Forkopimda yang ada di Jawa Timur kemarin melakukan gerakan untuk bagaimana anti atau melawan virus corona atau COVID-19 saat ini, ya, dengan jatim sehatnya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan Satgas Patroli Cyber, ya, tetap melakukan apabila memang motifnya dengan sengaja, dengan maksud ingin membuat keributan atau keonaran atau mengganggu konti mas, tentu kita akan melakukan proses penyidikan lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Kabupaten Mas Polda Jawa Timur, Kabupaten Mas Polda Jawa Timur, sudah bergabung dengan kami. Seperti tadi perbincangan kami dengan Kabupaten Mas Polda Jawa Timur, bahwa selain mengembangkan penyidikan terhadap tersangka berinisial NF ini, ada juga memang belum melakukan penahanan, namun juga Polda Jawa Timur ini akan terus melakukan upaya pencegahan penyebaran dari informasi bohong atau hoaks terkait virus corona, salah satunya dengan membentuk Satgas, yakni Cybertrops, begitu untuk kemudian memantau kegiatan atau aktivitas di media sosial, salah satunya juga terkait dengan informasi bohong atau hoaks terkait virus corona ini. Radhi. Sinta Maulidia, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Mapores atau Mapolda Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.